Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman gue Sersen Nusantara Pada kesempatan kali ini Saya ingin memberikan tips atau cara Membeli sepeda undel Sepeda undel seperti ini Di luar wilayah yang tidak kita jangkau Atau wilayah lain Atau misalkan saya yang di Wono Kiri beli di Jakarta Otomatis kita tidak bisa ngecek Atau secara jauh intinya seperti itu Tanpa melalui regber Tanpa melalui bukalapak Tokopedia atau aplikasi Shopee Atau yang lainnya Jadi kita bertransaksi secara manual Nah ini Tips ini Supaya nanti Tidak sampai kena penibuan Tidak sampai kena penibuan Karena kita secara manual Tidak pakai regber Regber bersama Jadi agak riskan sebenarnya Cuman dengan trik ini Insya Allah nanti Kita dijawabkan dari Hal-hal penibuan seperti itu Jadi Ini mohon di subscribe Channel Kangpur ini teman-teman Supaya nanti Tetap berkembang Tetap bermanfaat Untuk Gweser money Karena Apa yang saya Ulas Di channel Kangpur ini Tentunya tentang sepeda Entah harga sepeda Entah sepeda Nanti ada Ulasan-ulasan yang Bermanfaat Tentunya tentang sepeda Sepeda teman-teman Nah jadi Saya lanjutkan Jadi Cara atau Trick Untuk pembelian Sepeda Ondel Di luar wilayah Yang tidak kita jangkau Untuk mengecek Atau Tanpa melalui Regber Jadi yang pertama Kita chat Kita klik Tanyakan Kesediaan barang Biasanya kita mencari Di Marketplace Facebook Atau di Eleg Ya Tersedia Enggak Barang yang Kita cari Yang kedua Siap kirim-kirim Enggak Terus Kalau Barang Sudah tersedia Yang kedua Siap kirim-kirim Ya Nah Yang jadi kendala Ini Yang mau saya Jabarkan ini Kirim-kirim Tapi tanpa Melalui Regber Atau Regeneng Bersama Tapi Saya menghancurkan Teman-teman Untuk Membeli Sepeda Atau sesuatu Hal yang Berhubungan jarak jauh Ini saya sarankan Untuk Melalui Regber Ya teman-teman Karena Lebih aman Ya Tapi Dengan adanya Postingan ini Ini Setidaknya Bisa Memberikan Tricks Ya Bisa Memberikan Cara-cara Supaya Apabila Si penjual Tidak Mempunyai Aplikasi Regber Tokopedia Atau Belapak Atau yang lain Artinya Kita melakukan Dengan manual Ya Melakukan dengan manual Nah Sekarang Kita sudah menanyakan Kesediaan barang Sudah siap Kirim-kirim Yang ketiga Nah Ini kirim-kirimnya Tidak melalui Regber Ya teman-teman Jadi Kita harus Melakukan Video call Video call Kesediaan barang Itu sesuai Tidak Yang Yang kita inginkan Posisi di rumah Kita Pembeli Pembeli Sama penjual Video call Kalau barang ada Sesuai Yang kita inginkan Ya Nah Jangan lupa Teman-teman Semua Menanyakan Detailnya Detail Sepeda itu sendiri Jadi Lecet-lecetnya Dimana Minusnya Dimana Atau mungkin Apa yang Perlu diperbaiki Harus ditanyakan Ya Supaya nanti Ini jangan ragu-ragu Untuk menanyakan Teman-teman ya Karena Apa Berhubungan dengan Suatu barang Yang kita inginkan Jangan sampai nanti Tidak ditanyakan Setelah detail Tapi barang sudah sampai Itu ternyata Minusnya banyak Kan akhirnya jadi Kecewa Nah Kalau sudah ditanyakan Secara detail Sudah video call Ditanyakan secara detail Nah Kita Bikin jadwal Kesanggupan Pengiriman Ya Jam berapa Itu juga harus ditentukan Karena Berhubungan dengan Transfer Ya Dan berhubungan dengan Kirim barang Ini catatan Buat teman-teman Jangan sampai Transfer dulu Ya Jangan sampai Transfer dulu Biarpun Di rumah itu tadi Sepeda ada Ya Biarpun di rumah Sepeda ada Sudah video call Jangan transfer dulu Saran saya seperti itu Nah Kalau sudah menjadwalkan Kapan Kita ke Ekspedisi Ya Katakan ke Kalau saya sering Membeli kendaraan Membeli sepeda Dari luar wilayah Misalnya di Jakarta Saya sering Menggunakan ekspedisi Rosalia Indah Karena Di antara yang lain Itu lebih murah Ya Dan lebih cepat Nah Jangan lupa Ya Kalau sudah kita Menjadwalkan Jam berapanya Kita Untuk ke ekspedisi Setelah kita Tentukan Penjual ke ekspedisi Ya Si pembeli Juga harus Menyiapkan Uang yang Ditransfer Ya Harus Menyiapkan Uang yang Ditransfer Jadi Di tempat ekspedisi Jangan lupa Untuk Video call lagi Teman-teman Jangan lupa Untuk video call lagi Kalau Si penjual Sudah posisi Di Ekspedisi Dan dipastikan Di ekspedisi Itu Sepedanya Ada Ya Sepedanya ada Nah Setelah proses Sudah di Tempat ekspedisi Baru Si penjual Langsung Ke tempat Ekspedisi Atau mungkin Ke Kasirnya Ya Atau mungkin Ke bagian administrasi Untuk biaya pengiriman Ya Tentunya Jangan sampai Lupa Biaya pengiriman Ini ditanggung Pembeli Atau Penjual Ya Itu sudah Sesuai Kesepakatan Bersama Nah Jadi Kalau sudah Di Proses Administrasi Di Bagian Ekspedisi Resi Sudah keluar Nah Baru Si pembeli Langsung Bisa Transfer Ke Penjual Dipastikan Resi Sudah keluar Dulu Teman-teman Resi Dari ekspedisi Sudah keluar Dulu Baru Apa Di Transfer Ya Sekali lagi Di ekspedisi Harus Tetap Video call Ya Karena Belum lama Ini Teman saya Itu Ada Pernah Kejadian Seperti ini Di rumah Itu Video call Kesedihan Barang Ada Sudah Ditanya Tapi Di ekspedisi Teman saya Itu Video call Tetap Video call Tapi Sepedanya Tidak ada Dengan alasan Si penjual Ini Sepedanya Baru Diantar Adiknya Pakai Mobil Berani Jadi Si penjual Ini Masih Tetap Berani Video call Tapi Posisi Sepeda Tidak Ada Nah Teman saya Itu Sudah Ditransfer Begitu Saja Akhirnya Ditunggu 5 menit 10 menit 15 menit Alasan Saja Adiknya Katanya Belum Sampai Ke ekspedisi Adiknya Katanya Kena macet Seperti itu Ternyata Akhirnya Sepeda Ego Tidak Terkirim Padahal Sudah Transfer Saat itu 2 juta Sekian Untuk Bari Kendara Ya Makanya Hati-hati Tetap Transfer Di rumah Dan Di Tetap Video call Di rumah Teman-teman Dan Tetap Video call Di Ekspedisi Dan Video call Di Ekspedisi Harus Ada Sepedanya Setelah Ada Sepedanya Ada Resi Baru Ditransfer Saya ingatkan Lagi Alangkah Baiknya Membeli Sepeda Dari Luar Wilayah Itu Saya Menyarankan Tetap Memakai Rekber Teman-teman Tapi Kalau tidak Memakai Rekber Itu tadi Trik Atau Cara Untuk Meminimalisir Penipuan Ya Itu Saja Teman-teman Mudah-mudahan Trik Atau Tips Dari Saya Ini Bisa Bermanfaat Dengan Baik Dan Untuk Teman-teman Semua Selalu Berhati-hati Salam Olahra Berhati-hati selamat menikmati